Universitas Mercu Buwana adalah universitas yang siap bersaing di kancah global. Saat ini, Universitas Mercu Buwana telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dari BAN PT serta meraih ranking di Asia serta ranking nasional. Dalam menjawab tantangan persaingan global, Universitas Mercu Buwana melakukan berbagai upaya, diantaranya, secara periodik mengembangkan kurikulum yang berorientasi ke masa depan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat, pembekalan wawasan wira usaha untuk mahasiswa, pelaksanaan uji kompetensi khusus melalui uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Mercu Buwana dengan sertifikasi Lembaga Negara BNSP, pembekalan kemampuan berbahasa Inggris khususnya kemampuan percakapan sehari-hari, penyelenggaraan kelas perkuliahan khusus dengan pengantar bahasa Inggris dan pemberian wawasan budaya internasional, dukungan secara aktif bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kompetisi tingkat internasional. Universitas Mercu Buwana memiliki kerjasama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi internasional yang tersebar di Asia dan Eropa. Mahasiswa dapat mengikuti program internasional seperti Student Exchange, Summer Course, dan Earning Credit yang diselenggarakan di kampus-kampus luar negeri. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengajar di Universitas Mercu Buwana terus mengembangkan kompetensinya dan konsisten melaksanakan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengajar Universitas Mercu Buwana dengan produktif juga menerbitkan karya ilmiahnya pada jurnal-jurnal nasional dan internasional bereputasi. Saat ini, Universitas Mercu Buwana juga telah memiliki berbagai hak cipta dan hak patent. Selain itu, kegiatan visiting lecturer ke berbagai negara dilakukan secara periodik. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran untuk menuju internasionalisasi, Universitas Mercu Buwana senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Universitas Mercu Buwana saat ini telah dilengkapi dengan studio broadcasting, dormitori, berbagai fasilitas yang ramah disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana dan prasarana dipersiapkan oleh Universitas Mercu Buwana dengan standar internasional. Universitas Mercu Buwana merupakan tempat kerja yang aman, sehat, serta meminimalkan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas yang dilakukan. Perbaikan yang berkesinambungan dan perlindungan bagi sifitas Universitas Mercu Buwana menjadi salah satu fokus perhatian Universitas Mercu Buwana. Universitas Mercu Buwana juga memfasilitasi berbagai pelatihan mitigasi bencana bagi seluruh sifitas. Universitas Mercu Buwana, go international, we can! Universitas Mercu Buwana melakukan Terima kasih telah menonton 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 Bapak Danto Sukmajati PXD para pembicara undangan dan para seminar semua yang saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diizinkan untuk bertatap muka secara virtual dalam acara seminar yang mengusung tema Culture Heritage How Pencaksilat Become a World Martial Art Semoga seminar ini mampu menyumbangkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan kemajuan Pencaksilat Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu dan hadirin yang saya banggakan Olahraga Pencaksilat telah meluas ke berbagai negara Organisasi Silat Tumbuh sejalan dengan terus bertambahnya para pecinta olahraga Pencaksilat tersebut Perkembangan ini patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia Karena Pencaksilat sebagai olahraga asli Indonesia yang mampu mengambil peran dalam menambah keragaman seni bela diri di kancah internasional Bapak Ibu dan Saudara sekalian Terlebih lagi Pencaksilat telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh lembaga UNESCO di Bogota Columbia pada Desember 2019 Penetapan ini menjadi pengakuan internasional atas seni bela diri Pencaksilat Bahkan pengakuan ini memberi makna Pencaksilat telah menjadi aset dunia yang perlu dan terus kita lestarikan dan kembangkan Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Sejalan dengan semangat itulah seminar yang mengusung tema Culture Heritage How Pencaksilat Become a World Martial Art Menjadi sangat relevan Karena Pencaksilat bukan semata olahraga dan seni bela diri Namun memiliki filosofi yang sangat tinggi dan memiliki nilai-nilai yang berasal dari kekayaan sosial budaya Indonesia Dengan demikian Pencaksilat sejatinya bisa terus didorong melaksanakan misi kebudayaan Indonesia Melalui cabang olahraga sekaligus mengembangkan dan mengembangkan misi perdamaian sebagai citra bangsa Indonesia yang selalu menyintai keharmonisan, keseimbangan, dan saling menyayangi Semoga melalui seminar ini Keluhuran nilai sosial budaya Indonesia mampu lebih digali dalam perspektif Pencaksilat yang lebih mengenai pada kehidupan kita sehari-hari Semoga pola Pencaksilat dapat berkembang dan menjadi bagian dalam ajang olahraga Olimpiade berikutnya Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih. 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 TGR. Terima kasih. 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 juri yang duduk di berkiring, kalau untuk seni, itu jurinya berderet di sini. Kalau di sini ada wasit, kalau untuk seni tidak ada wasit. Itu bedanya. Ini senjatanya. Nah, dengan peraturan baru, variesi senjatanya akan lebih banyak lagi. Ada kujang dan lain-lain. Ada karambit yang sekarang lebih populer. Kemudian ini yang basicnya. Nah, di dalam pertandingan di seluruh dunia, semua pesilat mengucapkan janji dulu. Ada lima yang diucapkan setiap pesilat. Kemudian, referi juri juga mengucapkan janji untuk memimpin pertandingan dengan seadil-adilnya. Jadi inilah janji semua pesilat dan janji wasit juri yang dibacakan pada saat sebelum memulai pertandingan. Nah, ini adalah pertandingan pesilat sudah menggunakan IIT sekarang. Jadi, sudah lebih cepat dan lebih transparan. Karena setiap penilaian yang diberikan oleh juri, oleh wasit, maaf oleh juri, itu langsung ditayangkan di screen. Sehingga semua hal layak bisa melihat. Dan langsung kelihatan kalau ada juri yang tidak jujur, yang memberikan skor terlalu tinggi atau terendah. Nah, sehingga kemudian juri pun akan lebih fair dan lebih konservatif hati-hati memberikan dalam rekaman dengan pertandingan. Baik, itu tadi adalah sebagai mukadimah kalau bisa katakan tentang pencaksilat basicnya. Nah, setelah tahun 1948 IIT berdiri, 38 tahun kemudian, berdirilah yang namanya IPSF atau Pencaksilat Version. So, 30 tahun setelah IIT, sebagai Pencaksilat Pencaksilat, diperlukan, kemudian pada tahun 1980, berdirilah persilat. Jadi, kalau sekarang persilat sudah 40 tahun umurnya. 40 tahun yang sejak hari ini. Presidennya sekarang adalah Pak Prabowo Subianto, yang kebetulan juga Ketua Umum PBFC. Kemudian, deputinya itu dari 4 negara. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Brunei. Kenapa? Karena persilat didirikan oleh 4 negara. Jadi, presidennya ada 4 founder, yaitu, sekali lagi, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia sendiri. Kemudian, Exif Cerny, Pak Prabowo ini, dan saya sendiri sebagai sekretensi. Persilat memiliki website, official website, namanya persilat slash ipsf.org. Jadi, silahkan nanti bisa melihat seperti apa website-nya, official website ya, Persilat. Tapi kurang lebih seperti itu begini. Nah, ini dia. Jadi, kalau ingin mengenal lebih dekat, persilat, ini silahkan datangi Brunei's website. Di sini ada konstitusi, ada undang-undangnya, yang berlaku untuk seluruh insan pencapsilat di seluruh dunia. Kemudian, ada peraturan pertandingan, competition, regulation. Dan bahkan, sekarang ada peraturan baru yang insya Allah akan diberlakukan mulai tahun depan, setelah Kongres. tapi sudah ditayangkan di dalam website. Ini adalah bentuk video. Nah, kemudian di sini ada IF, ini semua keterangan tentang International Federation. Dan ini adalah tentang National Federation atau federasi-federasi negara. Seperti Ipsy, di Indonesia namanya Ipsy. Kalau di Malaysia namanya Pesaka. Kalau di Brunei namanya Persib. Kalau di Singapura namanya Persisi. Kalau di Surinam Hello Presiden Surinam I saw your face when I browse in the beginning of this seminar. Di seminar juga ada namanya Surinam Pencapsilat Aspen. Namanya pakai asosiasi. Jadi di dunia ada yang menggunakan federasi ada yang namanya asosiasi. Saya lihat tadi Florence Presiden Surinam ikut di seminar ini. Tadi saya lihat. Nah di sini ada data-data tentang NF. Bisa lihat ada 70 lebih negara di sana. Ada nama Presidennya, ada nama alamatnya, semua lengkap di sana. Kemudian ada event kalendar dan di bawah sini nanti, di bawah sini nanti itu ada video yang video yang pada saat Persiliat didirikan itu ada keterangan tentang tanding, tentang seni, tentang tungga, ganar, ada lengkapnya. ini website adalah daripada Persiliat. Nah, setelah Persiliat itu kemudian berkembang, yang membuat surprise ternyata, jadi di satu selain Persiliat Orgad Dunia, kemudian di regional, di setiap kontinen atau benua. Justru yang pertama ada federasi pencaksilat di kontinen adalah di Eropa. dan di Belanda. Mudah-mudian kira-kira tahu penjawabnya kenapa. Jadi di Eropa itu sudah ada sekian bersenegara. Saat ini Presidennya adalah Pak Aiden Rasid, beliau adalah Presiden pencaksilat di UK, di Inggris. Ini angkotanya nih, di Eropa. Austria, Azerbaijan, Belgium, Estonia, Germany, Italy, Netherlands, Rusia, Slovakia, Spain, Switzerland. yang tentu buat kita surprise kalau Bapak-Bapak jalan-jalan keluar lagi kemudian ketemu dengan perguruan pencaksilat, itu asli nama-namanya adalah nama-nama perguruan di Indonesia. Seperti di Belanda ada yang namanya perguruan yang asli nama Indonesia tapi di sini sudah tidak ada. Atau mungkin sangat kecil sekali. Jadi nama-nama seperti di Indonesia ada perguruan Pajajaran, ada perguruan bongkot, ada perguruan tentu yang besar-besar apalagi Tepak Suci, Satria Muda, segera malam PSHP ada di sana semua di seluruh dunia itu ada. Di UK dan seterusnya. Kemudian yang paling besar tentu adalah Federasi Pencaksilat Asia. Ini paling banyak. Presidennya kebetulan CEO-nya yang dari Singapura ada di Sentra Asia ada di Asia Timur Asia Selatan dan seterusnya. Inilah anggota-anggota Pencaksilat yang ada di Asia yang paling banyak. Yang berbediri. Alhamdulillah kita juga sudah memiliki Federasi Amerika. Kebetulan Presidennya masih muda ya. Tinggal di Colorado. Anggotanya Amerika sendiri Kanada Selinam dan Brazil. saya kembali sedikit ke sini. Di sini ada yang namanya Turki tadi. Turki itu masuk ke Asia. Itu artinya barannya besar-besar yang pernah naik aja tentu tahu bahwa orang Turki memang besar-besar yang dimana-mana yang barannya tinggi-besar semuanya belajar pencaksilat. Sudah sangat populer. Nah yang membuat pencaksilat ini bersatu adalah karena kita memiliki peraturan. Peraturan dalam tata cara bertanding. Ada peraturan yang diperbolehkan dan ada peraturan yang tidak diperbolehkan. nah itulah yang kemudian dijaga oleh masing-masing atrak di seluruh dunia. Jadi kalau lihat tadi itu itu ada satu namanya competition regulation yang kemudian ditunjukkan mana yang diperbolehkan mana yang tidak diperbolehkan. Seperti punts pukulan ada yang namanya superman punts ada yang namanya pull and punts yang diperbolehkan. Ada yang namanya backhand smack one dan seterusnya. Ada juga yang tidak diperbolehkan. Hand attack to face tidak boleh menyerang. Pencasit melarang atau memukul muka itu langsung disitu. Langsung out itu tidak boleh. Apo atau menusuk mata itu tidak boleh. Walaupun di dalam jurus-jurus di dalam cerita-cerita menusuk mata tapi dalam pertandingan itu tidak boleh. Tidak boleh. Larang-larang. Baik oponen tidak boleh menggigit. Tidak boleh menggigit. Itu semuanya peraturnya lengkap sekali. Jadi kalau nanti diklik misalkan ini misalkan baik oponen ini contohnya ini nanti di dalam website bisa kelihatan langsung diklik itu langsung tersamu ke Youtube dan kemudian langsung kelihatan apa yang dimaksud daripada baik apa ternyanya baik oponen. Tidak boleh. Nah inilah yang mempersatukan kenapa pencaksilat diseluruhnya bisa dibersatu di bawah satu bendera persilat. Berikutnya adalah jadi ini untuk menunjukkan bahwa setiap berakan setiap jurus sudah dipublikasikan sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat dunia yang berminat dengan martial art pencaksilat. Ini contohnya nanti bisa kita lihat atau kita nah ini contohnya jadi langsung tersambung ke Youtube baik sudah 20 menit kita skip aja dulu kita skip dulu kembali ke kembali ke ini oke oke ini untuk memudahkan view seperti apa yang namanya webchamp ini webchamp di suatu tahun tertentu ini adalah pada saat opening ceremony jadi tentu sebagai orang yang kita ini bangga tentu kita bangga sudah muncul nih sudah muncul nih sebentar ada semua disini nanti baik saya balik dulu kesini karena waktunya karena waktunya sangat terbatas sebentar tadi sampai di oke baik jadi inilah suasana pada saat opening ceremony tentu kita bangga sebagai orang Indonesia bagaimana orang-orang dari orang-orang datang ke sini dari Arab dari Pakistan New Zealand Amerika France Germany semua memiliki judul yang sama masyarakat yang sama pencaksidan ini adalah overview seperti apa pertandingannya seperti ya serulah dan jangan lupa bahwa aba-abaannya di luar negeri itu juga menggunakan bahasa Indonesia seperti munai stop berhenti berhenti dan seterusnya menggunakan bahasa Indonesia nah seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi bahwa Alhamdulillah pada tahun 2019 pas Desember Indonesia Pancasila diakui sebagai warisan budaya UNESCO dan ini tentu bahagia sekali kita sudah penggalan dunia nah setelah UNESCO setahun mundur sebelumnya pada tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games di Asian Games itu Indonesia mendapatkan 31 medali 31 medali dan 14 diantaranya atau 45% disumbangkan pencaksilat jadi ketika Pak Jokowi kemudian Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan diri tuan rumah Olimpiade maka tentu tidak mungkinlah pemerintah melupakan pencaksilat karena pada tahun 2018 kemarin bayangkan 45% medali mas datang dari pencaksilat makanya Alhamdulillah seperti yang sengaja saya tayangkan dan saya minta izin ke Kemenpora sekarang pencaksilat sudah merupakan program blog to Olympics dari Kemenpora ini ini sebagai buktinya artinya apa artinya persilat tidak sendirian lagi sekarang tapi mendapatkan dukungan dari pemerintah dari negara nah bahkan dalam visi dan misinya misinya sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade 2032 ini merupakan misi daripada Kemenpora nah untuk maju ke Olimpiade itu tentu pemerintah tidak bisa tidak memang harus bersama-sama dengan persilat kenapa karena untuk menjadi anggota IOC jadi kalau pencaksilat ingin dipertahankan di di Olimpiade pencaksilat harus mencabur yang menjadi anggota IOC atau International Olympic Committee itu mau tidak mau perjalanannya untuk IF ini IF disini persilat maksudnya ini NF NF ini mana IFC pesaka kemudian mendaftar ke GAIS GAIS itu adalah Global Association of International Sports Federation 18 IF jadi sudah 118 IF yang menjadi anggota GAIS kemudian nanti menjadi signatory wadah atau World Anti-Doping Agency jadi kita termasuk halus anti-doping dan baru bisa mendaftar ke IOC artinya apa tanpa persilat terdaftar di IOC pencaksilat tidak bisa dipertandingkan di Olimpiade jadi Alhamdulillah sekarang ini dengan demikian kami terus mengadakan pertemuan-pertemuan rapat dengan Kemenpora dalam langkah untuk mencapai tujuan ingin memasukkan pencaksiat ke dalam olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade so ini adalah step-step yang harus ditempuh oleh persilat supaya bisa terdaftar di Olimpiade tapi ini jangka panjang bagus sekalian this is a long road roadmap to Olimpiade is a long road the target jadi Indonesia already bid to be host to be host for the Olimpiade on 2032 or 12 years from now jadi masih ada 12 tahun lagi nih masih ada 12 tahun lagi ya mudah-mudahan kalau ada panjang umur mungkin keumuran oleh saya tapi kalau tidak ya para generasi memiliki jadi seminanya tepat sekali webinar ini tepat sekali karena Olimpiade yang akan menyatakan adalah 12 tahun dari sekarang mungkin tadi 12 tahun kemudian mungkin sedang di puncak karir di ya di di bidang masing-masing nah silahkan bawa ke universitas sekarang nih mulai sekarang 12 tahun kemudian mungkin yang sekarang menjadi anak-anak kita 12 tahun kemudian adalah usaha puncak untuk ikut Olimpiade nah itulah seser yang kami harapkan daripada para peserta webinar agar supaya nanti betul-betul 12 tahun kemudian kita memiliki atlet-atletana sehingga kemudian bisa merebut emas sebanyak-banyaknya itulah impian daripada negara seandainya nanti Allah perkenankan Olimpiade diserankan di Indonesia dan pencaksingat harus disertakan supaya apa supaya banyak emas yang direbut insyaallah nah ini sekarang yang dikerja silat step-step jadi bekerja sama dengan pemerintah tentu saja secara 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 formal tidak ada hubungan antara persidat dengan pemerintah Kemenpora itu hubungannya dengan IPSI bukan persidat karena persidat itu ya gimana kan seperti FIFA kalau PSSI kan Indonesia ke Kemenpora kalau FIFA kemana ya ke langit sana jadi secara formal tidak ada hubungan antara persidat dengan Kemenpora dengan pemerintah tetapi mau tidak mau harus bergandengan tangan karena itu tadi perseratan supaya pencaksingat bisa dipertandingkan adalah kalau federasi internasional terdata di IOC saat ini persidat sedang mengkaji konstitusi karena saat ini saat ini dengan undang-undang sekarang itu hanya empat negara yang bisa jadi presiden yang bisa jadi presiden-presiden hanya dari Indonesia Malaysia Singapura dan Brunei itu harus diubah IOC mengenai demokratis jadi siapapun nanti bisa jadi presiden-presiden kemudian kita sedang mengkaji untuk menyesuaikan peraturan pertandingan supaya sama dengan Olympic Charter peraturan pertandingan di aturan-aturan main di Olympics kemudian kita sekarang dalam proses untuk menjadi anggota GAIS itu luar biasa mahalnya kemudian kita juga sedang proses untuk menjadi signatory atau penandatangan daripada kesepakatan di WADA kemudian kita sedang yang menjadi kendaraan bagi anggota-anggota persidat adalah tidak semuanya anggota persidat itu sudah terdaftar di SNOC masing-masing kalau di Indonesia ini IFC-nya itu terdaftar di KONI lah kurang lebih itu banyak sekali negara-negara yang belum terdaftar di NOC masing-masing Olympic Committee masing-masing jadi kalau IFC itu belum terdaftar di KONI-nya lah kurang lebih itu masih banyak itu sekarang dibantu oleh persidat semua sedang berusaha mendaftarkan sebagai anggota NOC di negara masing-masing nah kemudian dan lain-lain termasuk pendanaan itu membutuhkan dana yang besar untuk bisa menjadi anggota IOC tepat 30 menit jadi itulah sebagai paparan dari persidat mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bisa memberikan apa itu pemahaman atau sharing karena masih banyak yang tidak memahami apa bedanya IFC dengan persidat bahkan terus terang masih banyak keluarga besar pencaksilat yang tidak paham apa itu persidat namun pencerahan ini bisa memahami bahwa itulah situasi pencaksilat di dunia yang alhamdulillah kita sudah ada di puluhan negara dan 12 tahun ke depan dengan bantuan kita semua masyarakat Indonesia yang tentu dipropor oleh webinar di Merjubana ini 12 tahun kemudian preparation persiapan untuk kita bisa bertanggung mudah-mudahan dan nanti kita merebut emas kebagaan negara menjadi pencaksilat insyaallah kemudian paparan saya pas 30 menit saya kembali kepada Ibu Menadapar selamat menikmati terima kasih 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 dan aspek artis dan artis dan kemudian mengubah juga custom, musical instrument, dan warna tradisional. Ada mental spiritualitas dan juga ada aspek seni, melibatkan custom pakaian, musik, dan alat-alat yang digunakan dalam bersilat, muanya tradisional weapons. Kenapa kita bersilat? Kenapa kita bermain atau eksersis silat? Saya juga bermain silat sebelumnya. Jadi tujuannya untuk memproteksi diri kita bersama. Bukan untuk sosokan berantem gitu ya. Sebagai persilat tentu kita tidak seperti itu. Kita harus tahu situasi dan tidak perlu sombol. Kita ada juga sebagai maintain to maintain social order. Persilat itu sangat dihormati di wilayah-wilayah dan juga bisa menjadi bagian dari masyarakat. Respek keamanan misalnya kalau kita jago silat di respek orang di lingkungan kita. And provide entertainment for ritual ceremonies. Juga memberikan seni, entertainment itu berupa persembahan yang mengasihkan dengan memakai ritual-ritual tertentu secara tradisional. Ini contoh satu pelet wanita dengan memakai pedang ya. seorang pelet wanita. Silat player Using a sword What about spirituality? Aspek spiritualitas Aspek spirituality When we play silat We tend to be near to the God Kita lebih dekat ke Tuhan kita As human beings And nature And train With various techniques To deal with Attack other Or other dangerous situation From opponents Silat players Always pray for us That act Performing acts And allowing Them to do things Nobody else can do And some believe perhaps Silat players See things Nobody can see Jadi secara spiritual itu Bagaimana kita bisa Dengan main silat ini Lebih dekat dengan Tuhan kita Juga sebagai Hal Teknik Yang kita siapkan Jika kita Mendapat pelawanan Dari orang yang tidak Kita kenal Atau orang asing Atau penjahat Pemain silat Pemain silat Biasanya Berdoa sebelumnya Lalu memainkan Peran silat Gerakan-gerakan silat Jurus Yang kita bilang tadi Padang-kadang Membuat jurus Yang unik Dan dapat melihat Sesuatu yang Orang lain tidak bisa Kalau dalam bahasa inggris Dibilang superstitious Sesuatu yang Di luar kontrol kita Tetapi Itulah yang terjadi Kita bisa Pada stesen itu Melihat sesuatu yang Orang lain tidak bisa lihat Is not superstitions In apparent contrast To what The western mind Would consider superstition Silat players They have Highly rational And effective methods Of self-defense Silat techniques Use advantageous positioning Through clever Foot Manipulations Gerakan kaki Dan badan Dan Psychological manipulation To overcome An opponent Jadi bukan Nahyat tahayul Jadi sesuatu yang Memang Kelebihan yang Tuhan kasih kita bisa Beberapa master Bisa melihat sesuatu Lalu Go global Silat Has been adopted In films Which go global Including the red Redemption Then red 2 Glenda Which have provided To the western audiences With a glimpse Into what is Still Lastly known As martial art Or silat In this country While choreographed These movies Do a good job Of showing What a silat Player is capable Of doing To an opponent Whether armed Or unarmed Or unarmed Jadi silat Telah Going global Telah mendunia Diangkat dalam Dua film Yang kita bisa Tonton Yaitu Red Dan Red 2 Sembanya adalah Jagos silat Kita That is Inner energy Part of spirituality We believe in silat Kita Selain belajar Self defense Or bela diri Juga ada Belajar Inner energy Atau tenaga dalam Harus Bisa Ngatur nafas And as guru Or master Silat They are very mastery They are very Advanced on this And they teach This kind of Inner energy To Silat Students Or silat Players That they have Jadi ada Energi dari dalam Melalui Pengaturan Napas Dan tenaga dalam Yang bisa Kita dapat Dari Para master Kita Lalu Praktis silat Itu Adalah Balances Atau Penyimbangan Antara internal Dan external Conditions Guru Pencah silat Is not only Master Practitioner Of martial arts But he Or she Is also Spiritual advisor And even Healer Jadi Guru kita Master kita Tidak hanya Pencilat Tapi juga Sebagai orang Yang Kita bisa Mendengar Petuanya Nasihatnya Dan juga Memberi kita Pengobatan Selat As healer Dan Dari Dari Selat Anda Mungkin Tidak Efects Sebab Dengan Training Dan Kompetisi Selat Ada Bukan 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 Bruises Dislocated Joins Broken Broken Bukan And Cuts Are Very Common Silat 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 Teachers And Students Maintain This Level Training By Being Highly Skilled And They Get Traditional Healing Using Combination Of Herbal Medicine And Traditional Massage Technics Jadi master kita, guru kita bisa Obati kita Biasanya Dipijat atau diberikan obat herbal Silat is the combination of body and soul Tidak hanya secara fisikal Bodi kita bergerak Atau badan kita bergerak Tapi juga jiwa kita Jadi jiwa dan raga bersatu We use the use of traditional breathing Exercise Inhale, exhale, tarik nafas Lalu kuatkan nafas Yang membuat improvement Untuk respiratory health And then warming up Pemanasan, increase metabolism of our body And then we have vigilance also High alertness of any attack We have sensory motoric When in action, ready to attack Or to defend Of any attack from an opponent Enemy or stranger For self-defense That's what the Silat is about Intimate body and soul This is picture of Mr. Prabowo Who is the chairman of IPC And our president, Jokowi Next, the kind of agility And superness Silat movement and actions Acquaint a practitioners With has magnetized people From different parts of the world Especially from European countries And American countries Where we just heard from Dr. Teddy There are many branches of IPSF also Around the world As per Silat Literature There are jurus We know jurus Different type of jurus Silat is not just about fighting Technic and tactics It also very beautiful And exciting Enticing spiritual aspect In grand In it as well Jadi tidak hanya Gerakter yang cantik Tapi juga mempunyai Aspek spiritual Di dalamnya Lebih detail spiritual aspect Adalah ini Basically kita berdoa Di perguruan silat Di beberapa perguruan silat Ada yang Lakukan like Perform doha prior Lalu wiridan Dan langsung Pengamalan untuk Baca-baca doa Lalu Sebagian juga ada yang fasting 7-20 kali Bisa sampai 40 hari Puasa Fasting From Usually 4.30am Until 6pm Di Indonesia Spirituality Is about Deep inner silence Insight Compassion The link between us And the creator The God We also Read lots of Wasilah Doa-doa And zikir In hope that By playing silat We getting healthier And we are being Protected by God And then in term Of cultural aspect Silat Has been Since The Dutch era When they colonize Indonesia Some of our Grandfather Great grandfathers Most of us Most of them also They play silat And they defend The country with silat Also And now has been Practiced In Asia In Malaysia Singapura Southern Thailand Vietnam Myanmar Cambodia Philippine And Brunei And other Worlds Other Countries Around the world Many years Back Natibs of Indonesia They were being trained And made proficient In silat This martial art Was very much Part of Indonesian Culture And thus Natibs I played silat During my primary school Era My childhood It's part of our culture And we did in Indonesian culture Cultural elements Have impact on strategy Objectives And operations And then There has been also The mix of Instruments Like gongs And drum Yeah Traditional Gong telu Trompet Kecrek And kenong When we play silat Accommodated by Traditional music Of Indonesia Which makes The silat players Even more motivated And getting Ready For The game Or the exercise Jadi dalam silat itu Ada Kombinasi Antara Pelahraga Juga dan Instrument musik Tradisional Ya Seperti Kending Gong telu Trompet Kecrek Dan Kenong Yang membuat musik Tradisional Melantun Dan Mengiringi Para komensilat Lakukan Actionnya Atau Aksinya And Social Aspek Lots of Silat Masters And gurus Have taught Their Future Students To become Mastery In silat Also Jadi Ada Sifatnya Bersifat Sosial Banyak Pemberian Ilmu Dari Masyar Ke Anak-anak Didiknya Sebagian Memanteng Islamic Brotherhood Maintaining Sosial Integritas Maintaining The integrity Of religion And also Maintaining The system Of state That's the Sosial Aspek Example Kiterembu In Banten Is Having Abah Minggu Tilar They call it Special One of Special Section Of Silat It has Also Many Students And Selalu Kiterembu Ini Menggencarkan Silat Tidak Hanya Di Daerah Banten Juga Di Tempat-tepat Lain Indonesia In Conclusion Pernyata Silat Is a Martial Arts That Has Now Developed Throughout All Regions Of Indonesia Today People From All Over The World Are Fasinated And Engrossed In This Martivision And Unique Martial Arts Millions Of People Worldwide Interested In Learning Silat And Mastering It Through Silat Training They Have Been Very Passion Learning Silat Sports Various Silat Training Schools And Institutes Have Been Set Up In Different Parts Of The World By Silat Gurus And Experts For Imparting The Skill To Others And And Coaching Silat As An Art From All Over World Silat Profit Martial Spiritual Cultural And Social Aspect Jadi Karena Silat Ini Selain Olahraga Merupakan Seni Juga Ada Hubungan Dengan Spiritual Hubungan Kita Ke Atas Dengan Tuhan With God Lalu Budaya Yang Kita Preserve Kita Pertahankan Juga Ada Sosial Dalam Mengajak Orang Lain Untuk Melatih Silat Jadi Dijelaskan Sudah Di Sea Games Silat Bisa Masuk Ke Level Olimpiade Itu Perjuangan Dr. Teddy Dan Tim Dan Pak Bobo Kita Dukung Dan Berikutnya Di Olimpiade Bisa Dipetandingkan InsyaAllah Itu dari Saya Thank you For your attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa Bisa didengar ya Bisa Oke Suaranya kok ini ya Apa Nge-lag ya Halo Bisa tolong tim Bisa tolong tim Can you hear me Bisa tolong tim Bisa tolong tim Bisa tolong tim Bisa tolong tim selamat menikmati 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 ini loh silat adalah produk Indonesia kita tunjukkan siapa kita ini loh silat apapun adanya adalah silat Indonesia ngomong keluar adalah silat Indonesia bela diri ini kan tidak ada stuck satu bela diri doang jadi kita ibaratnya adalah gelas kosong harus diisi terus selamat menikmati 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 and then all this not nothing so much good for your body not bad about the beneficial selamat menikmati 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 dari Universitas Afrika. Silakan Pak Todi. 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 dari semua negara untuk datang ke Juran Penyaksudara. Terima kasih. Jadi begini, kenapa Ipsi bisa mengadakan kejuaraan? Karena memiliki peraturan yang baku. Kenapa dibuat peraturan yang baku? Sebelum ada peraturan Ipsi, perguruan A dengan B itu sudah. Berantem semuanya. Tanpa daturan. Dan bertandingnya tidak selesai di lapangan, dituliskan di luar lapangan. Jadi memang kenapa ada perguruan yang tidak konsisten mengajarkan Ipsi? Memang Ipsi itu untuk pertandingan. Jadi, apalagi yang namanya, mohon maaf ya, istilahnya itu ego perguruan. Setiap perguruan punya ego tersendiri. Dia tidak pernah mau jurusnya dibuat downgrade. Mesti jurus-jurusnya paling bagus. Nah, sehingga kemudian makanya jangan heran tidak semua atlet, tidak semua pesilat itu bisa menjadi atlet pencaksilat jurus-Ipsi apalagi kejualan dunia. Jadi, itulah bedanya. Jadi, sekali lagi kenapa seperti dikatakan tidak konsisten memang tidak konsisten jadi artinya itu kan pilihan apakah perguruan ini akan kemudian mengajarkan jurus-Ipsi atau tidak. terutama jurus tanding seni tunggal dan seni ganda ya eh, maaf seni regu yang tunggal dan regu kalau ganda kan bebas tuh nah, jadi perguruan-perguruan yang kemudian tidak memperdanam atau mengajarkan tunggal, baku seni dan regu itu bisa tandingnya mainnya di ganda nah, kalau lihat seni ganda itu bebas sekali itu keluarlah jurus-jurus perguruan sehingga sangat variatif sekali jadi sekali lagi memang demikian adanya demikian adanya sekali lagi tidak semua seperti di perguruan saya saya juga ada perguruan itu tidak semua persilat perguruan saya ini bisa menjadi atlet yang bertani di Ipsi karena dia kenapa karena dia tidak belajar jurus Ipsi atau peraturan-peraturan Ipsi demikian jawabannya terima kasih Halo ya jadi jadi there should be rules like what Pak Teddy says if they have many variations it's okay informally but in terms of formal and competition it must be rule and there is a rule then they have to follow the rules of Ipsf and Ipsi dan kira itu Pak thank you hey by the way when I was in London high school there and university level I also join pencah silat London Pak pencah silat association di London dan kita rutin latihan seminggu sekali sih kalau cuma 3 jaman that's to inspire the youth kuasanya pencah silat itu ada di mana-mana Belandan itu ada dan saya join thank you selamat menikmati Pak Aris dijawab pertanyaannya ya terima kasih atas pertanyaannya ya dari alatian ya jadi bagaimana meyakinkan itu memang bukan hanya tugas kita masing-masing ya tapi kalau kita sudah sepakat pencah silat sebagai warisan budaya atau cultural heritage that we have to preserve ya mau tidak mau semua warga bangsa ini harus ikut melakukan upaya-upaya pelestaran itu yang pertama yang pertama dari orang tua kepada anak-anaknya yang apa berikutnya para senior kepada para junior kemudian yang yang tidak penting bagaimana pencah silat ini menjadi olahraga wajib di sekolah di Indonesia nah itu akan menjadikan apa pencah silat ini benar-benar menjadi olahraga yang harus menjadi kompetensi standar setiap siswa siswa yang mau lulus dari SD SMP SMA maupun modifitas nah itu saran dari SMA kalau itu terjadi maka otomatis kita tidak akan tidak perlu takut bagaimana meyakinkan generasi muda karena berjasa itu sudah menjadi our lifestyle ya gaya hidup dan mungkin way of life kita jadi salah satu bentuk kita sebagai bangsa Indonesia yaitu definisi operasionalnya salah satunya selain mahir berbahasa Indonesia juga bisa menguasai penjaksilat terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih Pak Teddy lebih tepat banyak ya tapi intinya begini tadi yang Paris bilang ya kalau bisa dimasukkan ke kurikuran sekolah kita dulu ingat banget saya waktu masih kecil itu kita gak punya uang untuk beli baju silat yang kita pakai itu bukas karung sagu kita wantek hitam itu sampai begitu jadi dulu jadi dulu itu gemak silat itu sangat dahsyat sekali di Indonesia perguruan tinggi perguruan silat banyak ya memang semua member IPSI yang dikambung-kambung jadi ini tugas IPSI dan PSI ya usahnya IPSI untuk mendata sehingga bisa lebih banyak perguruan silat yang diformalisasikan perguruan programnya sekarang tentu tempat di perumahan dan mal segala macam jadi itu tantangan terima kasih tantangan terima kasih jadi untuk menjadi anggota IPSI sebuah perguruan bisa menjadi anggota PBI IPSI kalau memiliki perguruan minimal 18 34 dibagi 2 21 jadi berikutnya di IPSI adalah walaupun seorang pesidat bukan anggota IPSI bisa masuk ke atlet nasional nasa kejujuan dunia sebagai contoh kemarin yang sangat atlet yang bukan dari anggota IPSI perguruan itu itu bisa karena karena lewat jalur diri anggota yang bukan IPSI ikut ke dalam jualan kota kemudian si di provinsi dia harus memiliki perguruan di setengah keupatan di provinsi tersebut plus satu mungkin mudah ya itu kan tersebut tersebut di ya di di hasil di dan kemudian di 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 Terima kasih 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 Terima kasih